Media pemerintah dan pejabat kesehatan Libanon melaporkan serangan Israel menimpa sebuah mobil di pos pemeriksaan tentara di Libanon yang menewaskan satu orang dan melukai beberapa orang lainnya. Rizpullah mengumumkan salah satu anggotanya yang disebut bernama Fadel Sa'ad tewas dalam insiden ini. Pejabat pertahanan sipil dan rumah sakit setempat mengatakan tujuh orang juga terluka dalam serangan Israel tersebut. Salah satu korban yakni seorang wanita yang menderita luka serius. Video dari lokasi kejadian menunjukkan sebuah mobil sedan yang terbakar di samping sebuah truk kecil yang berhenti di tengah jalan. Kendati militer Israel tak memberikan komentar atas serangan itu namun mereka menyebut telah menyerang sejumlah target Rizpullah di beberapa lokasi di Libanon pada minggu. Sejak perang Israel Hamas pecah di Gaza, pasukan Hizbulov hampir setiap hari terlibat bentrokan di sepanjang perbatasan. Sementara sebelumnya bentrokan terbatas pada jalur sempit dalam beberapa kilometer dari perbatasan. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel tampak mengubah strategi dengan menargetkan sejumlah tokoh Hizbulov dan kelompok sekutunya. Terkadang mereka juga menyerang beberapa daerah yang jauh dari perbatasan. Sebelumnya, pada 2 Januari lalu, Israel diduga melakukan serangan udara yang menewaskan pejabat tinggi Hamas, Salih Arawri di Perut. Serangan ini merupakan yang pertama di ibu kota Libanon sejak Israel dan Hizbulov terlibat dalam serangan brutal selama satu bulan pada 2006 silam. Terima kasih telah menonton!